Hai Halo kawan-kawan semua bagaimana kabarnya hari ini semoga selalu sehat dan baik-baik saja kembali lagi bersama saya Gustur di channel jalan-jalan virtual dan hari ini saya berada di Jalan Laya Tegal Alang dan hari ini saya akan ajak kawan-kawan melihat update terkini di speak sekitaran jalan ini nanti kita akan sampai ke desa ceking jadi apa saja yang ada di sekitar jalan raya Tegal Alang dari sini sampai ke ceking Nah kita lihat update nya saat ini ada pengerjaan konstruksi Jalan Laya jadi di awal tadi dari persimpangan jalan jalan dari patung yang ada di ubud itu saya lupa nama patungnya antara patung Arjuna Wiwaha atau patung Indra jadi dari sana kita sudah melihat ada agak sedikit kemacetan kita menuju ke jalan raya Tegal Alang ini karena ternyata terdapat apa namanya perbaikan Gorong-gorong dan pengaspalan jalan jadi sudah sebagian kita lihat tadi ada yang sudah selesai dibangun dan ini tampaknya baru ada apa namanya beberapa yang masih baru dibongkar jadi banyak material bangunan di pinggir-pinggir jalan jadi kawan-kawan harus berhati-hati takutnya tergelincir karena ada pasir seperti itu dan ini juga oke kawan jadi di sekitaran jalan sini ini biasanya kalau kawan-kawan ingin hunting hunting barang-barang antik yang kelihatannya unik-unik untuk pajangan di rumah kawan bisa hunting disini untuk dekorasi dan lain sebagainya disini ada cermin yang apa namanya unik juga untuk bingkai dan ada juga ini juga untuk lampu 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 lampion dan lampu yang tergantung dan ini ada seperti untuk lampu disco ada ini juga keranjang juga ini banyak yang menjual keranjang-keranjang seperti itu ini juga gantungan-gantungan ada juga tas rajut ini ini juga banyak sekali barang-barang unik disini sepertinya saya akan menyalip terakhir ini 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 gantungan magnet untuk di apa namanya di kulkas ini kerajinan tanah nyaman untuk lampu dan juga ada dari bambu untuk gantungan baju dan lain sebagainya ada juga hiasan jadi banyak sekali penak perniknya dan disini juga terdapat tempat rekreasi salah satunya adalah alasarum disana terdapat apa namanya tracking jalan-jalan di persawahan dan kalau tidak salah untuk tiket masuknya itu sebesar Rp50.000 per orang jadi di alasarum itu untuk tracking jalan di sawahnya konon juga ada tempat-tempat foto-foto selfie yang menarik disana selain alasarum disana juga ada yang lain tempat reking kalau nggak salah itu untuk biaya masuknya harganya sekitar Rp25.000 nah disana juga terdapat warna swing ayunan itu harganya sekitaran Rp100.000 hingga Rp300.000 tergantung kawan-kawan mengambil paket yang mana ada paket ekstrim ada yang lebih ekstrim lagi dan ada juga berpasangan saya juga sempat tracking di beberapa tempat di di Tegalalang jadi dulu kalau nggak salah harga tiketnya masih Rp10.000 kalau juga bisa lihat apa saja sih yang ada di dalam jadi kalau bisa lihat video saya sebelumnya mungkin saya akan tambahkan link di pojok kiri dan hari ini saya tidak akan mengajak kawan-kawan untuk masuk ke dalam kita akan hanya virtual tour di jalan dan mungkin kita akan berhenti di beberapa tempat kalau tempatnya menarik nah disini juga ada tempat food swing dan restoran ini masuk ke sini jalan ini juga kalau kawan-kawan terus lurus ini menuju ke Kintamani Bangui tapi hari ini kita nggak ke Kintamani nah arsop-arsopnya juga sampai disini jadi dari awal kita apa namanya virtual tour di jalan tadi sampai sekarang kita masih banyak menemukan arsop-arsop yang menjiwa penak-pernik yang unik disini seperti itu ada juga patung ini suka ngopi disini bisa luah kopi selamat menikmati dimana ?!" Terima kasih telah menonton 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 Kretia Ubud Nah di dalamnya ada Kretia Ubud Jadi seperti ini Ini adalah sarung saat ini Tempat di depannya Dan disini kita akan Masuki desa Ceking nah disini wisata trekking jadi kawan-kawan kalau ingin menikmati pemandangan pesawahan selain di Tabanan Jatilui disini juga kawan-kawan bisa di Desa Ceking Tegalalang, Bali disini juga banyak arsop disini ini tempat masuknya dan disebelah sana ada parkiran sebelah kiri ini ternyata pre-parkir itu ada tempat trekking ada swing juga disini ini tempat masuknya terima kasih Terima kasih telah menonton Kita akan putar balik Sampai sini Menuju ke desa Oke kawan Jadi sekian dulu jalan-jalan singkat kita hari ini Semoga bermanfaat Jadi Seperti itulah jalan-jalan kita Jadi sampai jumpa di video saya berikutnya Jaga selalu kesehatannya Dadah Terima kasih telah menonton